Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, kegiatan saya hari ini sedang melihat-lihat di kolam pembudidaya ikan air tawar nah di kolam yang satu ini ini khusus ikan lele albino Mas Bro, bisa kita lihat nah ini lagi kasih makan ya jadi wawak yang punya kolam ini termasuk pembudidaya yang sukses banyak disini ikan-ikan gurami, ikan nila, dan lele albino ini, bisa lihat ini besar-besar ini Mas Bro ikan lele albinonya ternyata berbudidaya ikan lele albino itu bisa di kolam tanah seperti ini ya modelnya dan ini makannya pun lahap ini, bahan cuma roti sama juga macam ikan lele yang samkuriang ataupun lele kampung kalau makan kan terlalu lahap mereka, kalau kita tebar pelet berebut itu nah ini lele albino seperti itu juga jadi berbudidaya ikan lele albino ini termasuk bisnis yang menjanjikan juga ya selain kita bisa menjual dagingnya bisa juga kita untuk menjual sebagai ikan hias Mas Bro biasanya kolektor-kolektor ikan hias juga ada yang memiliki ini ya lalu untuk berbudidaya ikan lele albino ini termasuk lumayan mudah ya dibandingkan dengan ikan nila kalau ikan nila banyak kali peraturannya Mas Bro yang airnya lah yang pakai aerator lah water pump lah ya kan makannya pun nggak bisa sembarangan berbeda sama ikan lele atau ikan kurami maksudnya tanpa aerator bisa tanpa water pump bisa lalu makannya pun nggak mesti pelet bisa kita kasih sayur-sayuran kita kasih roti seperti ini pun dilahak jangan kan roti kain lap pun dimakan deh Mas Bro